Halo people with the spirit opening. Pada video sebelumnya, kita sudah berhasil untuk melakukan import framework bootstrap ini. Dan pada video kali ini, kita akan coba untuk bereksperimen untuk membuat suatu tampilan pada halaman profile menggunakan komponen-komponen bootstrap. Oke, jadi untuk sebagai referensi, kalian bisa menuju halaman getbootstrap.com lalu masuk pada documentation dan disini tersedia beberapa komponen yang telah disediakan oleh bootstrap. Jadi kita sudah bisa membuat suatu desain untuk website itu dengan cepat dan juga lebih rapih. Oke, jadi sebenarnya disini banyak sekali komponen-komponen yang dapat kita gunakan. Tapi kita akan membuat suatu tampilan untuk halaman profile ya. Jadi kita perlu pikirkan juga komponen apa saja yang bisa kita gunakan pada halaman profile. Ketika saya coba lihat di dribble, saat ini saya tidak memiliki desain. Dan sebelah kanan ini ada suatu profile ya. Jika kita lihat, oh kita perlu sign up. Oke, jadi disini kita lihat saja untuk versi kecilnya ya. Disini kita memiliki salah satu contoh desain. Seperti ini ya. Dimana kita bisa memberikan beberapa komponen seperti foto, juga ada nama, juga ada deskripsi. Nah, kebetulan jika kita perhatikan pada bootstrap, disini ada yang namanya media. Media itu biasanya kita gunakan untuk memberikan foto atau gambar, juga ada video, lalu juga ada beberapa icon. Oke, jadi disini kita lihat media ini. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih itu sama ya. Jadi ada foto, ada nama, dan juga ada deskripsi dari profile tersebut. Tapi tidak terlalu sama ya. Jadi perlu kita customize lagi nantinya. Nah, disini kita lihat banyak sekali. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, bahkan ada yang di sebelah kanan. Oke. Jadi, kemungkinan besar kita akan coba dulu untuk menggunakan bagian media ini. Ini kita copy aja. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam profile. Nah, disini. Jadi sebelum kita paste, pada bootstrap itu ada yang namanya peraturan layout ya. Jadi ketika kita bekerja dengan layout, layout itu tata letak ya. Nah, kita wajib menggunakan container terlebih dahulu. Baru nanti akan kita timpa dengan yang namanya itu adalah kolum dan juga baris. Menggunakan row dan kolum. Oke. Oke, jadi disini ada contohnya bagaimana bekerja. Jadi bootstrap ini menggunakan flexbook ya. Dimana akan membuat website itu menjadi fully responsive. Ketika kita akses di mobile, di desktop, atau bahkan tablet ya. Dan disini ada salah satu contoh codingnya. Jadi, untuk memulai itu kita bisa memulai dengan container. Lalu di dalam container ini ada row. Dan disini ada setiap kolum yang kita gunakan. Oke. Nah, sekarang ini bisa kita tulis manual. Jadi container, lalu row, lalu col12. Oke. Nah, seperti ini ya. Kenapa disini 12 sedangkan sebelah sini itu dia tidak menggunakan 12 atau angka. Hanya colsm. Oke. Nah, sebenarnya SM ini adalah small size. Jadi, itu biasanya digunakan pada mobile. Nah, kalau disini kita biasanya untuk website itu namanya corelg ya. Jadi, seperti ini. Oke. Dan ketika kita lihat disini ada error. Oke. Jadi, kenapa error ini bisa ada? Karena ketika kita menggunakan view ini, kita berusaha sebisa mungkin untuk tidak memberikan SRC kosong seperti ini. Oke. Karena nanti akan dirender kepada HTML. Jadi kan sekarang kita menggunakan template dari view ya. Walaupun ini HTML, tapi nanti akan kita render lagi kepada HTML, kepada app.view. Dan disini ini masih kosong. Jadi, dia akan memberikan pesan error. Jika kita hilangkan, seperti ini. Kita hapus saja. Kita simpan. Maka ini akan berhasil. Dan kamu lihat disini ada contohnya. Oke. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh yang namanya kosong. Terima kasih telah menonton.